Berdasarkan catatan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Kaikindo belum lama ini, produksi beberapa pabrikan mobil di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan pada periode Mei 2023 lalu. Secara akumulasi, jumlah produksi dari pabrikan mobil pada bulan tersebut naik mencapai 59,2% dari bulan sebelumnya. Jika berdasarkan angka tersebut, maka secara total pabrik mobil pada bulan kelima tahun ini yaitu berada 119.797 unit, sementara pada April 2023 lalu hanya 75.213 unit. Praktis, torehan tersebut sekaligus menjadi pemulihan rapor dari total produksi pabrikan mobil di Indonesia yang sempat anjlok sekitar 47%. Selain itu, secara total volume dalam kurung Januari sampai Mei 2023, jumlah produksi mobil di Indonesia cuma berada di angka 587.263 unit. Ada pun grup Toyota masih menjadi pabrikan mobil dengan jumlah produksi terbanyak pada Mei 2023, yakni sebanyak 63.690 unit. Jumlah tersebut disumbangkan oleh dua merek yang tergabung dalam konsorsium prinsipal Jepang, seperti PT Astra Daihatsu Motor sebanyak 15.980 unit, dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah menyumbang 47.710 unit. Artinya berdasarkan dari data tersebut, kinerja produksi grup Toyota terus mengalami peningkatan sekitar 54% dari bulan sebelumnya. Selain Toyota, PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Indonesia juga berhasil menyumbang produksi mobil terbesar kedua, yakni sebanyak 14.435 unit. Sama seperti kompetitornya, produksi mobil di pabrikan Mitsubishi Motor juga terus alami kenaikan, yakni sekitar 77%. Dan di posisi ketiga, ada PT Suzuki No Mobil Motor dengan jumlah produksi mobil sejumlah 10.900 unit. Angka tersebut cukup mengalami peningkatan yang drastis, mengingat berhasil menorehkan sekitar 4 kali lipat dari bulan sebelumnya yang melakukan produksi sebanyak 2.905 unit. Keberhasilan produksi dari pabrikan Suzuki tersebut sekaligus menggeser PT Honda Prospect Motor yang pada bulan sebelumnya mengisi posisi tersebut. Meski tergeser, Honda tetap menjadi pabrikan yang memproduksi terbanyak nomor 4 dengan jumlah 10.319 unit. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.